Assalamualaikum. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat. Amin. Hari ini saya akan menjelaskan materi masa pemerintahan era reformasi. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan. Karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa Orde Baru itu Indonesia mengalami krisis yang cukup parah, akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden dan menyerahkannya kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Setelah diangkatnya Habibie sebagai Presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala lima tahun sekali, dan semua masyarakat memiliki hak memilihnya. Masa pemerintahan B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia ini hanya menjabat sebentar, ia menjabat selama satu tahun lima bulan. Kok sebentar banget, soalnya, B.J. Presiden kita yang terkenal dengan kejeniusannya ini, pada saat itu dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Jadi, rakyat menuntut Habibie untuk segera melakukan pemilihan umum. Meskipun sebentar, kepemimpinan Pak Habibie keren banget. Bayangin, dalam waktu singkat pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru. Dan pemerintahannya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kemudian meneruskan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Berikut inilah upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie. A. Mengganti lima paket undang-undang dan tiga diantaranya diubah agar lebih demokratis. B. Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. C. Melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers. D. Jejak pendapat wilayah Timur-Timur. E. Memberikan abolisi, hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik orang-orang yang pernah mengkritik Presiden. F. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR, dari 75 orang menjadi 38 orang. G. Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi, diantarnya. A. Merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. B. Merekonstruksi perekonomian nasional. C. Melikuidasi bank-bank bermasalah. D. Membentuk badan penyehatan perbankan nasional. E. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di bawah 10.000 rupiah. F. Mengesahkan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. G. Mengesahkan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur. Kamu tahu kan kalau Gusdur itu adalah Presiden RI keempat. Nah Gusdur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gusdur sebagai Presiden tidak terlepas dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggung jawaban Presiden Habibie. Akhirnya Gusdur terpilih jadi Presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzah Has. Kemudian dilantik pada tanggal 21 Oktober tahun 1999. Setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gusdur mengelurkan beberapa kebijakan politik beberapa diantarnya adalah A. Departemen Penerangan Dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. B. Departemen Sosial Dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. C. Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember tahun 1999. D. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. E. Diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. F. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marsisme dan Leninisme. G. Membekukan MPR dan DPR. Pada masa pemerintahan Gusdur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaikni dibandingkan era sebelumnya. Misalnya nih, laju pertumbuhan PDB, nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara, mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Tapi skuad, ternyata banyak lho pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gusdur. Banyak yang menganggap kebijakan Gusdur terlalu sering menuai kontroversi. Hingga mengakibatkan kredibilitas Gusdur perlahan-lahan menurun. Nah oleh sebab itu, kepemimpinan Gusdur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gusdur melanggar TEP, nomor 7 garis miring MPR garis miring 2000 dan atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Setelah Gusdur lengser, kemudian jabatan Presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri Keberhasilan sidang istimewa, si MPR tanggal 23 Juli tahun 2001 yang dipercepat mampu menjatuhkan Gusdur dan memilih pemerintahan baru dan menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden dan Hamzah Has sebagai wakil Presiden. Megawati resmi menjadi Presiden kelima Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2001 dibentuklah Kabinet Gotong Royong. Anggota Kabinet ini adalah kombinasi dari tokoh profesional dan politisi partai politik pendukung pemerintahan. Nama Gotong Royong juga dipilih Megawati untuk menguatkan visi misi utama pemerintahannya yaitu rekonsiliasi nasional. Indonesia saat Megawati terpilih menjadi Presiden sedang porak-poranda akibat beragam konflik komunal Ambon, Poso, Sampang, dan konflik politik pemakzulan Gusdur oleh koalisi yang sebelumnya mendukungnya. Gotong Royong adalah kata yang dipilih untuk merekonsiliasi atau mempersatukan bangsa Indonesia dalam semangat membangun kembali. Melalui Kabinet Gotong Royong, Presiden Megawati Soekarno Putri telah-telah menunjukkan manaver politik yang pawai dan berhasil memberikan impresi yang positif pada berbagai lapisan masyarakat. Saat itu tumbuh dan berkembang pendapat PAA berbagai masyarakat termasuk pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamat politik, dan masyarakat kampus bahwa Kabinet Gotong Royong yang dilantik pada hari Jumat tanggal 10 Agustus adalah kabinet yang cukup tangguh. Pandangan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa 26 dari 32 jabatan menteri dan setingkat menteri dijabat oleh para profesional yang mengusai bidang tugas masing-masing. Akan tetapi seiring dengan berjalannya Cabinet Gotong Royong dalam menjalankan pemerintahan, masyarakat sangat dikecewakan. Pasalnya, kinerja dari Kabinet Gotong Royong tersebut dinilai lamban dalam mengatasi masalah yang terjadi di negara kita saat itu. Wacana publik tentang efektivitas tim ekonomi Kabinet Gotong Royong, KGR, dalam menghantarkan Indonesia untuk secepatnya keluar dari krisis yang telah menggerogoti ekonomi dan kehidupan sosial politik selama 5 tahun terakhir ini didominasi oleh pandangan bahwa anggota Kabinet Gotong Royong bertindak sangat lamban dan tanpa koordinasi yang penuh. Persepsi ini secara sadar banyak digaungkan oleh kalangan akademisi dan politisi baik secara kolektif maupun secara perorangan yang pada gilirinnya diterima sebagai suatu realitas oleh masyarakat. Ekonomi di bawah pemerintahan Megawati tidak mengalami perbaikan yang nyata dibandingkan sebelumnya. Meskipun kursus rupiah relatif berhasil dikendalikan oleh Bank Indonesia menjadi relatif lebih stabil. Kondisi ekonomi pada umumnya dalam keadaan tidak baik, terutama pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi, kondisi fiskal serta keadaan keuangan dan perbankan. Dengan demikian, prestasi ekonomi pada tahun kedua pemerintahan sekarang ini tidak menghasilkan perbaikan ekonomi yang cukup memadai untuk sedikit saja memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kesempatan kerja. Analisis yang cukup kerap dari banyak kalangan membuktikan bahwa selama ini tim ekonomi tidak mampu menyelesaikan proses pemulihan ekonomi dan memperbaiki perekonomian secara lebih luas. Kondisi perekonomian masih terus dalam ketidakpastian, terutama karena terkait masalah keamanan, seperti dalam kejadian pemboman tahun 2002. Masalah pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengangguran adalah gambaran yang paling suram di bawah Kabinet Gotong Royong ini. Namun di sisi lain Megawati masih menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah ia capai selama pemerintahannya. Kebijakan-kebijakan pada masa Megawati, yaitu 1. Memilih dan menetapkan Ditempu dengan meningkatkan kerukunan antarelemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang. 2. Membangun tatanan politik yang baru Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR atau DPR, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. 3. Menjaga keutuhan NKRI Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, dan Poso. Hal tersebut diberika perhatian khusus karena peristiwa lepasnya timur-timur dari RI. 4. Melanjutkan amandemen UU 1945 Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. 5. Meluruskan otonomi daerah Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan. Karena itu pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah. Sifat-sifat Megawati Soekarnoputri dalam memimpin. Megawati Soekarnoputri berpenampilan tenang dan tampak kurang acu dalam menghadapi persoalan. Tetapi dalam hal-hal tertentu Megawati memiliki determinasi dalam kepemimpinannya. Misalnya mengenai persoalan di BPPN, kenaikan harga BBM dan pemberlakuan darurat militer di Aceh Nanggro Darussalam. Gaya kepemimpinan Megawati yang anti kekerasan itu tepat sekali untuk menghadapi situasi bangsa yang sedang memanas. Cukup demokratis, tapi pribadi Megawati dinilai tertutup dan cepat emosional. Ia alergi pada kritik, komunikasinya didomonasi oleh keluhan dan unek-unek, nyaris tidak pernah menyentuh visi misi pemerintahannya. Megawati lebih menonjolkan kepemimpinan dalam budaya ketimuran. Ia cukup lama dalam menimbang-nimbang sesuatu keputusan yang akan diambilnya. Tetapi begitu keputusan itu diambilnya, tidak akan berubah lagi. Gaya kepemimpinan seperti ini bukanlah suatu kelemahan. Seperti dikatakan oleh Franz Seda, dia punya institusi tajam. Sering kita berpikir, secara logika, menganalisa fakta-fakta, menyodorkan bukti-bukti, tapi tetap saja belum pas. Di saat itulah Mega bertindak berdasarkan instituisinya, yang oleh orang-orang lain tidak terfikirkan sebelumnya. Terobosan Megawati Soekarno Putri, sebagai presiden pertama wanita di Indonesia, ia merupakan presiden pertama peletak dasar ke arah demokrasi. Pembaharuan yang dilakukan sebagian besar di bidang ekonomi dan politik, Sebab pada pemerintahannya, masalah yang dihadapi merupakan warisan Orde Baru yaitu masalah krisis ekonomi dan penegakan hukum. Ada beberapa perubahan yang dilakukan Megawati yaitu Bidang ekonomi Untuk mengatasi masalah ekonomi yang tidak stabil, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan Megawati yaitu 1. Untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80 miliar USD yang merupakan warisan Orde Baru, dikeluarkan kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar USD, Sehingga hutang luar negeri dapat berkurang 34,66 miliar USD 2. Untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar 930 USD Kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi 8.500 rupiah 3. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, Dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat Sehingga hutang luar negeri dapat berkurang 4. Memperbaiki kinerja ekspor, sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan 5. Untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi Pemberantas Korupsi, KPK Komisi Pemberantas Korupsi ini didirikan pada tahun 2002 Pendirian KPK ini didasari karena Megawati melihat institusi kejaksaan dan kepolisian saat itu terlalu kotor Sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tidak mampu Namun jaksa dan polisi sulit dibubarkan sehingga dibentuklah KPK KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewengnya Dalam pelaksanaan tugasnya, berpedoman pada 5 asas yaitu Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas KPK mempunyai 4 tugas penting yakni Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korusi Melakukan penyelidikan, penyiidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi Dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara UU nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi diselesaikan di era pemerintahan Megawati Bidang politik, mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 Dan melalui 2 periode yaitu 1. Periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung 2. Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung Artinya rakyat langsung memilih pilihannya Pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004 Menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai pemenang Hal ini merupakan babak baru di mana presiden dan wakil presiden terpilih dipilih langsung oleh rakyat Keberhasilan dan kegagalan pemerintahan Megawati Soekarno Putri Megawati sebagai presiden RI tahun 2002 sampai tahun 2004 Trek-rekot Megawati selama memimpin RI hanya selama 2 tahun A. Mendirikan lembaga pemberantas korupsi KPK B. Menghentikan aktivitas pertambangan Freport di Papua karena dianggap melanggar aturan internasional tentang amdal C. Menghentikan kontrak pertambangan minyak Kaltex di Blok Natuna Kepri D. Membubarkan BUMN terkorup pada masa itu yaitu Indosat karena merugikan negara puluhan triliun dan banyak praktek ilegal di Indosat Aset dari pembubaran BUMN dipakai untuk membayar hutan negara E. Menangkap 17 jenderal korup termasuk jenderal ketua PBSI F. Megawati membawa Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis 1998 dan Indonesia lebih mandiri G. Menangkap 21 pengempelang BLBI antara lain David Nusa Wijaya, Hendrawan, Atang Latif, Nguung Bursa, Prayoga Pangestu, Syamsul Nursalim, Hendra Raharja, Sudikat Mono, Adul Latif, dan lainnya H. Megawati mengeluarkan kepres nomor 34 tahun 2004 tentang penerbitan bisnis TNI I. Mendirikan Akademi Intelijen yang pertama di Indonesia J. Melakukan pembangunan infrastruktur yang vital setelah pembangunan berhenti sejak 1998 K. Mengembalikan proporsi pendapatan gas arun sebagian besar kepada rakyat Aceh dengan status daerah otonomi khusus dan menangkap petinggi GAM dan anggota GAM yang bersenjata Namun pada sisi lain banyak juga hal yang gagal dicapai Megawati dalam masa pemerintahannya Salah satunya yang paling menjolok dalam pemerintahan Megawati Soekarno Putri adalah tentang maraknya privatisasi BUMN Kebijakan privatisasi badan usaha milik negara secara umum dapat diartikan bahwa kepemilikan BUMN oleh negara dihilangkan atau paling tidak diminimalisir karena kepemilikan atau pengelolaan berpindah ke tangan swasta Hal ini dapat dikatakan menyimpang karena pada dasarnya BUMN adalah salah satu sarana Pemasukan kepada negara yang harus dipertimbangkan secara seksama Masa pemerintahan Presiden SBY bersama Wakil Presiden JK Pemerintahan SBY dan JK berlangsung pada tahun-tahun 2004 sampai tahun 2009 Dalam pemerintahan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakilnya Yusuf Kala mencetuskan visi dan misi sebagai berikut Visi 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman 1. Rukun dan damai 2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia 3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak Serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan 1. Misi 1. Mewujudkan Indonesia yang aman damai 2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan Kabinet Pemerintahan Indonesia Pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada tanggal 21 Oktober tahun 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009 Pada tanggal 5 Desember tahun 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan Kabinet untuk pertama kalinya Dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya Presiden melakukan perombakan kedua pada tanggal 7 Mei tahun 2007 Program pertama pemerintahan SBY dan JK dikenal dengan Program 100 Hari Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia Memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN Serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung Langkah tersebut disambut baik oleh masyarakat Secara umum SBYJK melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK Diberi kebebasan oleh Presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi Hasilnya telah terjadi pemeriksaan tersangka korupsi Dan pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari Kebijakan parsial dan spontan sering datang dan hasilnya mengecewakan masyarakat Misalnya kedatangan Presiden AS Jorecue Bus pada tanggal 20 November tahun 2006 yang dipersiapkan secara besar-besaran Dan menghasilkan dana besar telah mengundang banyak kecaman Masyarakat yang anti-AS menuduh Indonesia tidak memiliki agenda pemerintahan yang pasti Belum lagi masalah lumpur PT Lapindo Berantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur Masalah lumpur ini telah menenggelamkan empat desa yang dihuni oleh ribuan warga Selain itu banyak perusahaan yang terendam lumpur Artinya negara dan masyarakat dirugikan dengan adanya masalah ini Untuk mengatasi masalah ini Pemerintah telah mengupayakan segala macam cara untuk menanganinya Termasuk mendatangkan tim dari luar negeri dan pembentuk tim nasional penanggulangan bencana lumpur Masa pemerintahan Presiden SBY bersama Wakil Presiden Budiono Pemerintahan SBY dan Budiono berlangsung dari tahun 2009 sampai 2014 Dalam pemerintahan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakilnya Budiono mencetuskan visi dan misi sebagai berikut Visi terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur 1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera 2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi 3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang Misi Mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman, dan damai Seta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan dekratis 1. Melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia 2. Melanjutkan upaya menciptakan good government dan good corporate governance 3. Demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa 4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi 5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain Maka pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa 3. Pada pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Budiono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk kabinet Indonesia bersatu dua yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia Pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Budiono Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY Budiono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR Partai Demokrat, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB Ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya Tim sukses pasangan SBY Budiono pada Pilpres 2009 Serta kalangan profesional Susunan kabinet Indonesia bersatu dua diumumkan oleh Presiden SBY pada tanggal 21 Oktober tahun 2009 dan dilantik sehari setelahnya Pada tanggal 19 Mei tahun 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan Pada tanggal 18 Oktober tahun 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia bersatu dua Beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet Masa kepemimpinan Presiden SBY di era reformasi Memenangkan pemilu secara langsung SBY tampil sebagai Presiden pertama dalam pemilihan yang dilakukan secara langsung Pada awal kepemimpinannya SBY memprioritaskan pada pengentasan korupsi yang semakin marak di Indonesia Dalam masa jabatannya yang pertama SBY berhasil mencapai beberapa kemajuan diantaranya semakin kondusifnya ekonomi nasional Dengan keberhasilan ini pula ia kembali terpilih menjadi Presiden pada pemilu di tahun 2009 dengan wakil Presiden yang berbeda Bila pada masa pertamanya Jusuf kala merupakan seorang bersal dari parpol namun kini bersama Budiono yang seorang profesional ekonomi Di masa pemerintahannya yang kedua ini mulai terlihat beberapa kelemahan misalnya kurang sigapnya menagapi beberapa isu sampai isu-isu tersebut menjadi hangat bahkan membingungkan Lalu dari pemberantasan korupsi sendiri menimbulkan banyak tanda tanya sampai sekarang mulai dari kasus pimpinan KPK, mafia hukum, serta politisasi di berbagai bidang yang sebenarnya tidak memerlukan suatu sentuhan politik yang berlebihan guna pencitaraan Konsep trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif Di mana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural system politik Indonesia Yakini berdasarkan kedaulatan rakyat Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan Di mana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui pemilu untuk memilih anggota Dewan Legislatif dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif Sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan Presiden Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun-tahun 2004 sampai tahun 2009 Sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan Di mana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku Serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung Hal tersebut tentu menunjukkan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis Sisi lain dari pemerintahan SBY adalah penegakan supremasi hukum Penegakan supremasi hukum dilakukan agar Indonesia memiliki kepastian hukum Berbagai upaya penegakan hukum ini dapat kita jumpai pada pengusutan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, anggota DPR, dan berbagai kasus lain Perang terhadap narkoba juga gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum Pemerintah lewat kebijakan penegakan hukum telah dapat mengembalikan kepercayaan rakyat untuk menyerahkan mandat pemerintahan kepada eksekutif Sehingga dalam periode kepemimpinan SBY ini masyarakat lebih memandang bahwa pemerintah serius dalam menangani masalah perekonomian yang berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat Sektor pendidikan juga digagas dengan baik oleh SBY Berbagai kunjungan ke daerah dilakukan untuk menengok fasilitas pendidikan agar tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran Hal ini semakin mengukuhkan masyarakat jika SBY mencoba untuk membuat Indonesia yang lebih baik dari sisi pelaksanaan pemerintahan hukum dan ekonomi Kepemimpinan SBY dilihat dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta ideologi sebagai berikut Satu, politik Politik di zaman SBY dapat terlihat dalam masalah hubungan Indonesia dengan negara terdekat seperti Singapura, Australia, dan Malaysia Serta sikap Indonesia terhadap masalah-masalah internasional Hubungan Indonesia dengan negara-negara lain apalagi negara terdekat atau negara tetangga Merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka eksistensi NKRI di dalam kancah internasional Eksistensi NKRI dalam dunia internasional sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan internal Indonesia sendiri Karena itu kekuatan diplomasi Indonesia yang ditunjukkan sekarang pada dasarnya juga menunjukkan kekuatan di dalam negara Indonesia Kasus-kasus yang dialami warga negara di luar negeri ternyata sampai saat ini masih terus terjadi Baik yang menyangkut tindak pidana kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan sampai pembunuhan Maupun yang menyangkut masalah ketenaga kerjaan Diperlukan peningkatan kekuatan baik fisik maupun non-fisik Antara lain yang menyangkut peningkatan SDM yang tidak hanya bisa mengirimkan TKI yang berposisi sebagai PRT Pekerja rumah tangga, juga penambahan anggaran untuk alusista Dengan demikian sisi diplomasi NKRI merupakan bagian yang penting untuk mendapat perhatian lebih dalam rangka pembangunan pemerintahan SBY di masa tahun 2009 sampai tahun 2014 2. Ekonomi Ekonomi pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi negara Indonesia Atau menaikkan harga bahan-bahan minyak BBM Kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan Kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di negara Indonesia Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Senturi yang sampai saat ini belum terselesaikan Bahkan sampai mengeluarkan biaya Rp93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Senturi ini Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009 Bank Indonesia B. Memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011 Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia 3. Sosial Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antar warga di perkotaan Arus urbanisasi juga semakin marak Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terrealisasi Meski konflik di beberapa daerah telah diredam Namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar 4. Budaya Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain 5. Pertahanan dan keamanan Dalam masa pemerintahan SBY, pertahanan dan keamanan sudah baik Namun pada pemerintahannya, banyak sekali teroris yang masuk ke Indonesia Misal, Amrozi, Imam Samudera Namun, dengan kerja keras dan bantuan dari pemerintah misal Densus 88 Terorisme mampu dibasmi Peningkatan anggaran pertahanan Indonesia secara signifikan telah ditunjukkan selama era kepemimpinan Presiden SBY Ini patut diapresiasi dan ditindak lanjuti secara cermat karena dengan peningkatan anggaran pertahanan diharapkan semakin memperbaiki penyelenggaraan sistem pertahanan negara Kekayaan angkatan bersenjata RI sebagai kekuatan sosial, bersama kekuatan sosial lainnya Memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Pembinaan kemampuan ABRI sebagai kekuatan sosial diarahkan agar angkatan bersenjata RI dalam kemanunggalannya dengan rakyat Mampu secara aktif melaksanakan kegiatan pembangunan nasional Serta dapat meningkatkan peranannya dalam memperkoko ketahanan nasional Di samping itu, operasi bakti ABRI merupakan peluang untuk menyumbangkan sesuatu yang berharga kepada masyarakat 6. Ideologi Pada masa ini ideologi yang digunakan adalah ideologi Pancasila Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka Artinya ideologi Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembagaan zaman tanpa pengubahan nilai dasarnya Indonesia menganut ideologi terbuka karena Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi Yang di dalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai keinginannya masing-masing Maka dari itu, ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang paling tepat digunakan Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu menekankan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang terbuka dan hidup Dengan sifatnya yang seperti itu, ia meyakini ideologi Pancasila pun akan mampu bertahan melintasi zaman Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur masal Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November tahun 2006 lalu Yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor Terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah Jangan lupa untuk like dan subscribe ya Terima kasih